Intro Kemudian ini, yang selanjutnya ini masalah pidana Pak Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas Bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya Saya pikir kita tahu semuanya Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik Pak Jaksa Agung Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses Oleh karena itu penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan dan modern Itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat Bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan Nah oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh Saudara Rahul tadi misalnya Kasus Tom Lembong yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat Bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan Ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas Dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah Itu yang informasi yang kita dengar Nah kenapa? Lalu kemudian dipanggil lalu dijadikan tersangka Ditahan dan itu menimbulkan spekulasi publik Dan itu kemudian ya dikhawatirkan Mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya Jadi ini harapan kami mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik disini Meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung Saya tidak akan bicara kasuistik disini Pak Tapi ini menjadi koreksi bersama kita Bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan Seperti contoh tadi Kasus Tom Lembong Tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba dinyatakan tersangka Tentu memunculkan persepsi di publik Apakah kasus ini murni penegakan hukum Atau jangan-jangan kasus ini Orderan, pesanan Karena yang kita takutkan adalah Muncul persepsi di publik Persepsi di masyarakat Bahwa penegakan hukum ini Selalu tendensius Hanya menarget orang-orang tertentu Menarget kasus-kasus lama Nah itu kita tidak mau Pak Saya percaya Pak Jaksa Agung Pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum Begitu Pak Jaksa Agung Kejaksaan Agung Maksud saya Menetapkan Salah satu Menteri Ex-Menteri Di Kementerian Perdagangan 2015-2022 Saya Menyatakan salut Dan kami mendukung penuh itu Silahkan lakukan Tetapi ada pertanyaan publik Yaitu apakah yang lain juga Akan Mendapatkan pelakuan yang sama Menurut saya Kalau Pak Tom Lembong pada saat ini Ditetapkan sebagai tersangka Menurut saya itu hanyalah strategi Kejaksaan Agung Berarti yang lain-lainnya Siap menanti Peristiwa yang Kurang enak itu Jadi Saya punya Positif thinking Dan menurut saya Itu strategi yang tepat Sebab yang lain-lain itu Akan sulitkan Pajaksaan Agung Mungkin itu yang gampang Kita mulai dari yang gampang Jangan mulai dari yang sulit Ketika saya masih SMA dulu Guru saya mengatakan Pak Benny Kalau mau menjawab Pertanyaan pada saat ujian Mulailah dengan yang gampang Jangan mulai yang sulit Sebab yang sulit ini nanti Tidak selesai jawab Waktunya habis Saya Teringat dengan Nasihat guru saya ini Ketika Kejaksaan Agung Begitu lincah Menetapkan Saudara Tom Lembong Jadi tersangka Dalam kasus Impor gula ini Itu pintu masuk Mudah-mudahan pintu masuk Betul Pak Jaksaan Agung Jangan sampai Batas sampai di pintu masuk Jadi itu pintu masuk Supaya apa Duk in altum Dalam bahasa Yunani kuno Harus Duk in altum Maksudnya apa Masuk lebih dalam lagi Tapi bagaimana Masuk lebih dalam Kalau yang Dangkal ini Belum disentuh Sentuh yang dangkal dulu Baru masuk Ke laut yang lebih dalam lagi Sejujurnya Pak Saya jadi Agak Agak bingung itu Tom Lembong Begitu dapat simpati Tapi Jaksaan Agung Kita juga Luar biasa hebat Tapi Di Medsos kan ada Duduhan Politisasi hukum Kriminalisasi Hukum Kan ada itu Nah tadi Pak Beni Sebenarnya Kalau boleh Saya simpulkan Dia bicara objektif Tapi sekaligus Membuat tantangan Buat Bapak Tidak Mengkritik Tidak menyentil Malah dibalik Pak Bapak dibebani Pak Luar biasa Pak Beni Dalam kaitan itu Saya yakin Bapak ingin menjaga Kemandirian ini Dan karena itu Kita yakinkan Bahwa Pak Prabowo Tidak ikut campur Dalam kasus ini Saya yakin Saya yakin Seyakin-yakinnya Cuma di Medsos Sudah terlanjur Hal ini Membuat Catatan yang Tidak enak Oleh karena itu Ada dua hal Yang Bapak harus lakukan Pak Agar Pak Prabowo Tidak kena Nama Bapak Juga terjaga Satu Bapak kan Menahan orang Yang ditahan Bukan orang sembarangan Pemlembong Kalau menahan itu Kan harus ada Dua alat bukti Buka Pak Alat buktinya Pak Bapak jangan terlalu irit Bicara begini Sementara Medsos Bicara luar biasa Banyak Kedua Kan Bapak Lebih tahu dari saya Pak Kalau yang namanya Perkara korupsi Tindak pidana korupsi Pasal korupsi Itu kan ada unsur-unsurnya Jadi Bapak tidak hanya Perlu menjelaskan Dua alat bukti Ke masyarakat Jelaskan unsur-unsurnya Bahwa memang betul-betul Itu terbukti Tapi kalau Karena beberapa Kekeliruan Lalu Dua alat bukti itu Tidak memadai Dan lemah Unsur-unsur Tidak terbukti SP3 juga bisa Mengatasi masalah Tapi satu lagi Bapak tidak boleh Tebang pilih Jangan nyasar Tom Lembong saja Harus berlaku Adil pada semua pelaku Kira-kira begitu ya Pak Maaf Ini kalau saya Memberindikan diri Supaya clear Karena Bapak orang baik Tom Lembong juga orang baik Maka harus ada Transparansi Di antara masyarakat Agar masyarakat Tidak bingung Silakan Pak Jaksagung Baik Mungkin Saya prolog Aja dulu Untuk kasus Tom Lembong Sama sekali Kami tidak pernah Ada masuk Poal politik Kami hanya Yuridis Dan itu yang kami punya Soal Nanti apa yang Menjadi Hal-hal yang bergulir Di media Nanti akan saya minta Jampisus Untuk menyampaikannya Karena untuk Menetapkan seseorang Menjadi tersangka Itu tidak mudah Kami membuat proses Tahapan-tahapan Yang sangat rigid Dan tidak mungkin Kami menentukan Seseorang menjadi tersangka Ini akan melanggar Kami pasti hati Terima kasih telah menonton Seseorang menjadi tersangka Seseorang menjadi tersangka Kami pasti hati